Halo semuanya yang baru join, ada dari mana aja nih? Boleh ditulis di kolom chat ya. Dan nanti buat teman-teman yang belum tau, nanti acaranya ini akan kita buat seperti talkshow aja. Jadi yang pengen kirim pertanyaan, kirim komentar, boleh di kolom chat langsung. Atau di Q&A box yang ada di bentuknya seperti balon yang ada tanda tanya-nya. Oke, sudah baru menerjauin. Oke, yang lain gimana? Pada dari mana aja nih? Ada yang dari Astra juga? Atau ada yang personal join-nya? Dapat invite dari mana? Boleh dong ditulis di kolom komen. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Kalau gitu, acara hari ini... Sudah cukup banyak yang join. Ada Pak Varen, Pak Yowab, Pak Kris, dari Budepi juga. Dari mana aja nih semuanya? Apakah dari Astra juga? Atau dari personal kayak tadi, Pak Zanfud? Silahkan ditulis di kolom komen. Oke, kalau gitu kita mulai dulu kali ya acaranya. Jadi, selamat siang semua teman-teman. Welcome to Digitalk, event dari Astra yang membahas topik digital. Kali ini Digitalk spesial karena dipersembahkan oleh Astra Digital Academy dan Astra Library. Perkenalkan, saya Kif dari Astra Digital Academy. Yang akan menjadi host di acara pada siang hari ini nih teman-teman. Dan acaranya itu selama kira-kira satu jam ke depan, kita akan ngebahas tentang personal branding. Dan kita akan ditemani oleh dua influencer sukses yang akan sharing tentang cerita dan tips-tips mereka ngebangun personal branding selama jadi influencer di era digital sekarang ini. Dan di akhir acara, buat yang nunggu sampai akhir, kita akan tunjukin caranya gimana bisa menangin hadiah berupa saldo Astra Pay. Jadi teman-teman yang pengen dapet hadiah, stay sampai akhir ya. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita akan undang Kak Paula dari Astra Library untuk menyapa teman-teman semua dan sharing atau perkenalkan tentang All Share. Yuk kita invite dari Kak Paula. Halo Kak Paula. Halo Kif, halo semuanya, rekan-rekan semuanya. Apa kabar nih di siang hari ini? Kenalkan saya Paula, moderator di Astra Library. Halo Kif, selamat siang. Siang Kak Paula, bagaimana kabarnya Kak? Baik-baik, senang banget ya kita bisa kolaborasi bareng nih. Ya pertama kalinya ya Kif ya, kita melakukan sharing bareng lewat IG Live. All Share juga dengan Astra Digital Academy. Pastinya seru banget ya topik hari ini dengan narasumber kita yang kece banget nih. Kif, boleh ya aku kenalin sedikit mengenai Astra Library nih. Astra Library adalah perpusakan Astra dari PT Astra International TBK. Dengan IG-nya yaitu at Library All Share. Yaitu kita punya program namanya All Share, Astra Library and Share. Suatu program sharing, program sharing seru. Pembelajaran dari buku, dari movie, dan juga dari topik-topik seru lainnya. Bahas setiap bulannya. Jadi, bagi followers disini yang sudah join ke Library All Share, pasti akan bisa lihat banyak sekali poster yang sudah pernah, event-event sudah kita pernah adakan gitu ya sebelumnya di tahun ini. Dan selain belajar, bisa juga sambil ngobrol bareng, jalin network dengan rekan-rekan grup Astra lainnya. Oke, nah rekan-rekan All Share dan juga semua yang hadir disini, bisa nanti silahkan untuk bertanya. Ya Kif ya, ada pertanyaan juga bisa menekan hadiah ya, hadiah menarik bagi tiga peningan terbaik ya Kif ya? Betul Kak. Oke, dan juga buat insan Astra yang join disini, yang sudah follow Library All Share dan juga daftar online Library Astra, bisa mengakses e-books nih Kif. Jadi, tahun ini kita sudah punya online library, ada e-books disana, ada digital konten, ada gamification yang seru-seru, bisa baca buku juga selain baca buku fisik ya. Jadi, per tahun ini online library Astra sudah go live nih untuk semuanya. Oke, Kif rasanya sudah pada gak sabar nih ya untuk membahas topik seru personal branding hari ini ya Kif. Iya. Oke, kalau gitu, thank you Kak Paula buat sharingnya. Jadi, buat teman-teman yang tertarik buat pelajarin lebih lanjut, terutama juga teman-teman dari Astra ya, yang pengen pelajarin tentang apa sih All Share itu dan gimana caranya manfaatin fasilitas ini, bisa di-follow Instagram-nya, aku sudah tadi tepin di bawah, at library All Share, itu dia. Oke, thank you Kak Paula. Thank you semuanya, silahkan video sharingnya ya, saya kembalikan ke Kif, silahkan. Thank you Kak. Oke, nah teman-teman sebelum kita masuk ke topik yang pertama, ini kita pengen invite dulu nih, speaker-speaker kita. Coba kita invite dulu ya. Hmm. 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 Halo Halo Hai selamat siang Siang semuanya Eh sorry aku gak bisa dengar suara kamu Oke Oke suaraku sudah masuk? Sudah sudah masuk Mantap Halo semuanya Teman-teman semua jadi sebelum kita masuk ke topik pertama nih Kita pengen kenalan dulu sama speaker-speaker kita Yang pertama saya Kak Feby Olanovita Halo semuanya Kita sapa dulu dan Mungkin dari Kak Feby boleh kita short introduction ke teman-teman pemirsa nih Halo teman-teman semuanya Aku Kak Feby Olanovita dari Astria Internasional Terpoet Saksa Semoga kalian suka dengan topik pembicaraan Kita satu jam ke depan Berikutnya yang gak kalah special juga ada Kak Prasiska Sonia Halo Kak apa kabarnya Halo semuanya Salam kenal semuanya Sekalian perkenalan mungkin Nama aku Francisca Sonia Teman-teman disini bisa panggil aku Sonia Aku asalnya dari Astra Infra Oke thank you Kak Sonia dan Kak Feby buat intronya Mungkin biar gak pake lama Kita langsung nih Tentang ke topik pertama Tentang penghormatan atau masa lalu Jadi kayak gimana sih ceritanya dulu jadi influencer Mungkin pertama Mungkin waktu jadi dulu mau jadi influencer Apakah dari kecil sudah jadi influencer Atau gimana akhirnya Oke oke Mungkin ini pertanyaannya menarik banget ya Sebenernya bisa dibilang itu aku gak Gak prefer untuk panggil diri atau sendiri influencer sebenernya Mungkin lebih tepat content creator kali ya content creator Nah asal mulanya itu sebenernya waktu kuliah Jadi waktu kuliah itu aku kan kebetulan itu jadi kayak mahasiswa berprestasi gitu di kampus Terus sering diundang untuk jadi speaker Jadi MC, jadi moderator Dan juga ngisi acara-acara sharing gitu Nah sebenernya dari situ tuh baru mulai tuh Aku udah mulai keliatan potensiku untuk suka sharing Suka berbagi, suka jadi public speaker Dan keterusan jadinya awalnya itu misalnya dulu waktu kuliah Sempat dapet endorsean gitu beberapa Masih kayak bantu-bantu teman-teman gitu Bantu-bantu teman-teman aku yang punya bisnis-bisnis kecil Terus sampai sekarang ini gitu Jadi udah diterusin dari beberapa tahun terakhir Dari 2017-2018 lah kalau aku Mungkin kalau dari Kak VB lebih senior lagi nih Dengar kata senior tuh berasa jadi tua ya Senior gak? Aku bisa boleh jawab? Boleh, boleh Udah, udah dari aku udah Kak Kalau aku itu mungkin karena apa ya Yang pasti kalau direncanakan atau sebuah cita-cita tentunya bukan ya Bukan berarti influencer tuh sesuatu yang apa ya Sesuatu yang kayak, oh enggak kok, enggak kok gitu Bukan sih, lebih kayak ke Dulu aku memang awalnya di-entertain Jadi dari jaman-jaman lalu sometime Ah ya, sempat lah di-entertain Jadi mungkin dari situ aku punya semacam personal branding Oh aku sebagai seorang internet Tapi seiring berjalannya waktu Aku memang memilih jalur karir yang seperti sekarang ini gitu Jadi tapi di satu sisi mungkin di sosial media aku cukup aktif Dengan suara aku sendiri gitu kan Dengan konten-konten aku Yang mungkin nanti kita bisa bahas ya Selain ini Lebih kayak ke situ sih sebenarnya Jadi enggak Oke, I'm trying so hard to get noticed as an influencer gitu I see Oke, thank you Kak VB buat dirinya Jadi kalau disimpulin lebih Mulainya sudah cukup lama Dari SMA dulu Tapi memang terus nih sampai sekarang Sebetulnya sih Oke, tapi Kita juga cukup pekeran nih Sebetulnya Kalau kira-kira Aku udah tahu Kerjaan sebagai influencer itu Jessica, terakhirnya Apakah kita bikin konten Atau ada juga tim yang ngebatuhi Di mana Pak Ini mau dari Kak VB itu Oke Kalau kita bicara tentang content hater Atau influencer Sebenarnya Kalau di dalam pekerjaan itu Banyak macam Dari Sebetulnya kalau kamu Waduh dari apapun gitu Social media Pasti kamu semu gitu Kalau itu Kalau kita mikat Lifestyle Travel Selain lain-lain Jadi Kalau dari sih Oh ya Sebetulnya Creator Atau influencer-nya Kita harus Nemuin dulu Why-nya kita nih apa Posisi kita nih Kalau ada di Kita eksek di dunia Social media Itu apa Jadi Kalau Mungkin Lebih kayak ke lifestyle Atau mungkin Beauty Misalnya Tapi Aku memang Kalau kalian lihat Sekarang ini Sudah jarang banget Nge-post Fan Yang sebenarnya Dikak bagus Tapi Maksud aku Adalah Lebih ke Perfocesnya Itu apa Karena menurutku Influencer itu Bukan orang yang Hanya kerjaannya Posting-posting Contem aja Tapi dia juga Benar-benar harus Menginfluence Orang In a good way Jadi Itu dia Perfocesnya Kita perlu tahu Perfocesnya Kalau misalkan Aku mau jadi Perfoces digital You really have to Apa ya Work From personal building Kamu mungkin Juga perlu Team Benar Serdianya perlu Team Tapi Akarnya Dulu Ketika kita Sudah tahu Kita merfoces Saya mau jadi Influencer di bidang Beauty Atau mungkin Kuliner Atau apa Oke Jadi kamu Sudah bisa Mengerucutkan Oh Kita Contem-contem Seperti ini Dan ketika Kamu sudah Menjadi Lebih besar lagi Traffic Sudah makin Ramai Di social media Kamu Tapi kan Perlu Team Karena itu Sudah jadinya Karir Digital Suatu yang Memang serius Influencer Atau dunia Apa ya Kamu perlu Melakukan itu Secara Profesional Kecuali Ada satu lagi Orang yang Mungkin Ya kayak Aku Menurut aku Adalah Social media Itu Bukan Main Fieldnya Aku Untuk Berkarir Jadi Mungkin Aku bisa Dijadikan Itu Sebagai Platform Untuk Mengekspresikan Diri That's it Gitu sih Kurang lebih Mantap Luar biasa Berarti Selain dari Hal-hal Yang bisa dilakuin Juga harus Tahu dulu Ya Kenapa Apa Terus Apa Gitu Oke Kalau dari Aku sih Mungkin Kalau tadi KVB Fokusnya Bisa dibilang Isinya Lebih ke Lifestyle Sama Beauty Nah Kalau aku Tuh I Started By Self Development Sama Foodies Dulu Sebenarnya Jadi Kalau aku Sekarang Segmennya Tiga Lebih ke Foodies Personal Finance Karena Memang Aku Suka Tentang Saham Terus Tentang Personal Finance Sama Satunya Lagi Tentang Self Development Itu Tentang Kalau Kalau Awalnya Aku Sebenarnya Lebih Mulai Di Instagram Terus Besarnya Aku Besar Di TikTok Jadi Sempat Viral Beberapa Video Aku Sampai Yang Di Post Jakarta Food Destination Dan Teman-temannya Itu dari Nis Kuliner dulu Dan Terus Di Beberapa Tahun Terakhir Itu I Build My YouTube Channel Kalau Misalnya Teman-teman Ada yang Mengintip Mungkin Francisca Sonia Rikianto Nama Lengkap Aku Sendiri Itu Basically Ada Beberapa Episode Ada Beberapa Jenis Seris Seris Pembahasan Yang Intinya Itu Ada Self Development Ada Intip Karirnya Juga Yang Bahas Karir Di Berbagai Perusahaan Sama Satunya Lagi Lifestyle Pada Umumnya Kayak Makanan Ada Makanan All Mostly Itu Akan Dikerjakan Di Weekend Terus Untuk Tim Aku Belum Ada Tim Jadi Kalau Sekarang Lebih Ke Outsourcing Beberapa Pekerjaan Yang Memang Aku Sendiri Nggak Kepegang Nggak Kehandle Terus Aku Outsourcing Ke Orang Untuk Edit Foto Atau Ngedit Macem-macem Gitu Yang Hal-hal Yang Aku Sendiri Kira-kira Nggak Kepegang Gitu Aku Akan Outsourcing Oke Thank you Berarti Cukup Beda Gimana Ketika Fokusnya Ke Lifestyle Dan Fashion Juga Sedangkan Fokusnya Ke Finance Of Development Tapi Tetap Juga Ada Dibantu Oleh Kudis Oke Thank you Kepi Juga Mungkin Saya juga Penasaran Nih Kan Tadi Ada Mention Aktif Di TikTok Instagram Dan Youtube Itu Sebenarnya Ketika Awal-awal Buka Di Social Media Itu Apakah Sudah Ada Rencana Untuk Memang Ngebangun Personal Branding Di Sana Atau Awalnya Cuma Isang-Isang Aja Baru Mulan Oke Dislaimer Bentar Aku Nggak Di TikTok Karena Aku Apa Namanya Menurutku Gini Sebenarnya Kalau secara Personal Branding Itu Kan Social Media Itu Banyak Platformnya Dan Menurutku Idealnya Setiap Orang Itu Paling Bisa Milih Dua Aja Jadi Kalau Misalkan Kita Maunya Di TikTok Iya Di Instagram Iya Oke Tapi Kalau Misalkan Mau Di Facebook Itu Beda Lagi Jadi Memang Yang Perlu Teman-teman Juga Tahu Tentang Social Media Setiap Platform Itu Punya Market Yang Berbeda Jadi Jadi Bukan Berarti Kayak Sonia Punya TikTok Di Youtube Punya Punya Instagram Facebook Sudah Macem Bukan Berarti Kan Benar-benar Atensinya Kesemua Itu Pastikan Juga Punya Preference Oh Saya Lebih Suka Di Twitter Saya Lebih Suka Lebih Baca Thread Panjang-panjang Apa Segala Macem Ngebahas Yang Lebih Detail Gitu Jadi kan Saling Ya Gitu Lebih Apa Namanya Perlu Kita fokuskan Platform At least Maksimal Dua Fokus Area I see Oke Apakah Dari Sonya Juga Sama Difokuskan Kedua Aja Atau Coba Dicari Mana Yang Works Gitu Kira Kira Oke Kalau dari Aku Twitter Gak Main Facebook Gak Main Maksudnya Gak Aktif Lebih Ketiga Cuma Kalau Di 2020 Itu Aku Kenceng Di TikTok Sama Facebook Eh TikTok Sama Instagram Soalnya Kalau Untuk 2022 Ini Aku Mulai Agak Switch Ke Youtube Soalnya Demandnya Pasarnya Lebih Pangsa Pasar Itu Lebih Cukup Besarlah Disana Kalau TikTok Sekarang Algoritmanya Bisa Ngeliat Jamannya Betul Ngeliat Jamannya Dan Sebenarnya Ngeliat Kayak Jenis Konten Apa Yang Kita Produce Gitu Sih Kalau Misalnya TikTok TikTok Itu Lebih Ke Entertainment Jadi Kalau Misalnya Kita Kasih Something Yang Terlalu Serius Yang Terlalu Mikir Kadang Warga Tiktok Ini Gak Bisa Mencerna Gitu Siap 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 Kalau Boleh Dikasih Tahu Yang Satu Kalau Boleh Pilih Satu Sosial Media Jagoan Dari Kak Feby Dan Kak Sonia Apa Nih Surveys Satu Kalau Kamu Nanya Feby 30SFA Aku Jawab Twitter Tapi Kalau Sekarang Ya Aku Di Instagram Oke Kalau Aku Youtube Kalau Untuk Sekarang Youtube Wah Beda Ya Oke 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 Thank you Juga Insight Insight Menarik Juga Teman Ternyata Social Media Itu Beda Beda Nih Dan Cara Pemakaian Walaupun Melihat Zaman Dan Melihat Pemakaian Atau Target Market Nah Sambil Kita Lihat Sudah Cukup Banyak Teman Teman Yang Joi Kita Lihat Ada Pertanyaan Apa Yang Bisa Kita Gawak Pertama Ada Dari Oke Dan Nanya Menurut Kak Sonia Apa Artinya Jadi Influencer Silahkan Kak Sonia Oke Sebenarnya Kalau Influencer Itu Lebih Kita How We Influencer Our Circle Atau Our Environment Sekitar Kita In A Good Way Nah Sebenarnya Nggak Mungkin Bisa Dibilang Aku tuh Kayak Nggak Terlalu Prefer Kata Influencer Cuma Aku Ngerasa Kadang Ketika Apa Yang Aku Lakuin Itu Bisa Influencer Beberapa Orang Lain Misalnya Dari Juniorku Atau Dari Temen-temen Ku Yang Lain Ada Beberapa Hal Yang Mereka Itu Bisa Melakuin Ini Karena Dia Melihat Sonia Itu Yang Sebenarnya Aku Mau Bawa Jadi Bukan How Big Influencer How The Number Is 100 100 100 Subscriber Tapi Lebih ke Manfaatnya Kalau Yang Aku Lihat Manfaat Dan Purpose Apa Yang Bisa Kita Bawa Ke Orang Lain Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Membantu Tanda Petik Hidup Orang Lain Dan Sebenarnya Along My Way In Being Influencer Ini Yang Aku Senang Dari Youtube Itu Jadi Yang Aku Cari Lebih Ke Fulfillment Kadang Happy Misalnya Kayak Aku Gara-gara Nonton Kontennya Kakak Yang Ini Aku Ngerasa Terbantu Gini Nah Itu Something Yang Bikin Aku Misalnya Capek Kita Pasti Capek Udah Kerja Udah Jadi Influencer Terus Denger Kata-kata Kayak Gitu Langsung Semangat Bangun Lagi Jadi That's What Make Me Keep Going Untuk Ada Di Track Ini Gitu Sih Kalau Kak Bebi Gimana Sama Sih Sonia Tanya Coba Menambahkan Kalau Disitu Kita Juga Perlu Punya Yang Namanya Prinsip Gitu Kita Perlu Tahu Gitu How to Be Mindful In Social Media Kita Dari Skala Kecil Kalau Influencer Atau Content Creator Kan Ada Ininya Ada Yang Micro Nano Micro Dan Makro Tapi It Doesn't Really Matter Tapi Lebih Seberapa Mindful Kita Dalam Ngeshare Apapun Itu Karena Mau Itu Dalam Skala Yang Kecil Atau Besar Tetap Aja Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Kita Teruangkan Di Social Media Itu Pasti Sedikit Banyak Mempengaruhi Orang Kayak Aku Pun Juga Apa Ya Namanya Ya Sama Kayak Sonia Tadi Mungkin Awalnya Aku Suka Bertindak Kaka Online Di Social Media Aku Suka Benerin Jurhatan Jurhatan Teman Online Sampai Tidak Kadang Kadang Ada Yang Jadi Tiba Tiba DM Aku Jurhat Pendapat Ini Tidak Ternyata Misalnya Terkukasi Ke Mereka Misalnya Kaya Itu Nyampe Ke Hati Ataupun Pikiran Mereka Sehingga Mereka Menganggap Aku Sebagai Sosok Teman Online Mungkin Reliable Untuk Mereka Berbagi Cerita Atau Mungkin Ingin Berpukas Pikiran Seperti Itu Dan Itu Dari Mana Kita Harus Punya Prinsip Untuk Merimpul Kita Harus Ngerti Kita Taruh Posisi Kita Di Mereka Sebagai Reviewer Apapun Yang Kita Deliver Di Social Media Seperti Luar Biasa Thank you KPB Kasih Jawabannya Nanti Kalau Disimpulin Benarnya Untuk Tahu Manfaat Atau Orang Orang Dan Juga Terus Punya Prinsip Biar Tetap Manfaat Itu Yang Kita Jujuk Luar Biar Itu Topi Pertama Kita Sampai Sana Dulu Teman Teman Kalau Ada Pertanyaan Untuk Kom Atau Kasih Di Kolom Q&A Untuk Topi Kedua Kita Masuk Kedua Yaitu Soal Astra Nah Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Tahu Dua Speaker Kita Bukan Influencer Biasa Karena Mereka Selain Jadi Influencer Tapi Juga Kerja Di Astra Nah Penasaran Nggak Caranya Dari Pak Sawnea Dan KPB Ini Menjuggling Dua kerjaan Gede Jadi Influencer Dan Juga Juga Astra Jadi Kita Coba Tanya Pertama Untuk Yang mau Ditanya Itu Adalah Kenapa Dimilih Untuk Kerja Di Astra Jepun Sudah Jadi Kita Coba Jadi Tapi Ya Silahkan Ke Peby Boleh Tapi Kalau Jujur Ini Pertanyaan Yang aku Dapat Dari Ada Namanya Pak Kepas Dari Astra Digital Waktu Itu Beliau Yang Men-interview Aku Jadi Pertanyaan Yang sama Dilantarkan Kayak Kamu Ini Sempang Biru Ngapain Masih Mau Kerja Di Korporate Sebenernya Ini Mungkin Perspektif Aku Aja Bisa Jadi Teman-teman Juga Banyak Yang Mikir Aku Kurang Tepat Mungkin Mungkin Mereka Menanggap Sebenernya Gini Menurut Aku Dunia Sosial Media Itu Sangatlah Dinamis Dari Tahun Ini Sampai Tahun Kita Tarik Misalkan Lima Tahun Kebelakang Kita Terima Tarik Tahun Kebelakang Kita Tidak Kebayang Apa Hal Yang Impact Bursan Bisnis Yang Pasti Adalah Semakin Besarlah Bukannya Semakin mundur Bisa Tapi Kalau Aku Pribadi Aku Punya Kecengerungan Untuk Punya Sesuatu Yang Menurut Aku Tepat Jadi Menurut Aku Karena Ada Banyaknya Seflayer Conten Conten Aku Bukannya Skeptis Atau Pesimis Aku Tidak Bisa Stand Out Bisa Tidak Ngacem Enggak Tapi Memang Aku Bisa Mengukur Diri Aku Sendiri Secara Roll Out Conten Aku Mungkin Tidak Sering Atau Apa Aku Butuh Nge-build Carrier Yang Long Seperti Aku Lebih Ketika 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 Ke Social Media Aku Mikir Mungkin Lima Tahun Terima Gimana Sedangkan Aku Lebih Prefer Punya Income Pasti Misalnya Di Bulannya Berapa Terukur Jadi Kalau Misalkan Dari Social Media Ada Income Alhamdulillah Buat Aku Lebih Bonus Bukan Sesuatu Yang Aku Jadikan Main Career Aku Tapi Sisi Aku Bila Untuk Social Media Aku Lebih Untuk Mengekspresikan Diri Aspirasi Aku Aja Sebenarnya Oke Dari Kak Sonia Ada pendapat lain Tentang Oke Kalau Tadi Beberapa KVB itu Sebenarnya Relate Jadi Kayak Yang Mungkin Plus minus Kalau Income Stable Tapi Kalau Misalnya Di Content Creator Ini Bisa Bisa Tinggi Bisa Enggak Tergantung Bulannya Tergantung Lagi Ada Job Yang Gede Atau Enggak Tapi Kalau Misalnya Aku Pribadi Aku Sempat Sharing Gitu Tentang Tentang Kalau Di Full Timing Gimana Cuma Kalau Respond Dari Orang Terdekat Aku Menyayangkan Kalau Misalnya Aku Harus Ngelepasin Profesional Karir Aku Entah Di Astra Ataupun Dimanapun Karena Mereka Merasa Aku Punya Capility Untuk Jadi Sesuatu Di Sini Jadi Lebih Mereka Menyayangkan Aja You Lose Your Career Kayaknya Sayang Lu Bisa Lebih Gitu Jadi Kayak Untuk Short Term Untuk Medium Term Profesional Bukan Content Creator Full Time Menarik Untuk 20 Tahun Lagi Gak Tahu Nih Lihat Nantilah Ada Waktunya Semuanya Tetap Ada Bumana Sama Waktu Kita Juga Gak Ada Tahu Bener Mereka Gimana Pengen Caranya Memangun Karir Juga Selain Dari Influencer Itu Yang Penting Untuk Tetap Releven Aja Jadi Mau Kita Bagaimana Kita Mestain Existensi Kita Di Social Media Sebenernya Yang penting Kita Ser Releven Aja Jadi Ketika Kita Mau Jump Menurut Aku Tiba-tiba Ketinggalan Jadi Gak Bener-bener Ilang Bersar Tetap Update Itu Itu Ini Jadi Pertanyaan Yang Menarik Juga Karena Kan Ada Tiga Tiga Itu Tadi Kita Bilang Kak Pebi Kak Sonia Dua-dua Kerja Di Astra Nih Gitu Kan Tapi Sebenernya Ada Gak Tips Untuk Balancing Kerjaan Yang Full Time Gini Sama Kerjaan Influencer Karena Kan Ada Bantuan Tim Lain Selama Ini Gimana Mungkin Dari Kak Oke Boleh Kalau Dari Aku Ini Menarik Jadi Selama Ini Aku Selalu Berprinsip Bahwa Jam Kerja Dan Hari Kerja Itu Aku Dibayar Oleh Astra Berarti Apa Harus Aku Lakukan Adalah Kerja Untuk Astra Gitu Kan Lebihkan Atur Prioritas Saja Sih Kalo Misalnya Hari Kerja Jom Kerja Harus Bener Kerja Gitu Terus Ngelakuin Yang Bukan Sesuatu Yang Kamu Emang Dibayar Untuk Disitu Kalau Kpb Gimana Kak Aku Sama 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 Sanya Prinsip Karena Itu Dia Kita Harus Paham Prioritas Dan Ini Kan Yang Sudah Kita Pilih Sebagai Main Karir Kita Gitu Nah Makanya Ini Juga Banyak Dari Brand Brand Yang Kadang Suka Invite Aku Untuk Datang Ke Event Mereka Tapi Aku Selo Kasi Note Fonser Mereka Belum Ada Waktu Oh Belum Tau Nisa Tapi Kapan Aku Selo Kasi Note Kalau Weekdays Aku Gak Bisa During Working Hours Aku Gak Sama Banget Atau Acara Event Cuman Online Do Online Kayak Gini Misalnya Kita Jadi Live Juga Gitu Sampai 60 Menit Ya Emang Ada Effort Cuman Gak Bisa Menurut Aku Sampai Jumat Dari Jumat Sampai Jumat Sore Itu Departasi Untuk Astra Berarti Memang Harus Ada Pinter Beda Harus Ada Bounder Kalau Misalnya Kayak Gitu Kadang Aku Juga Suka Ini Nego Kalau Misalnya Mereka Mau Ngasih Waktu Di Weekend Aku Will Be Happy Ya Akan Dateng Cuma Kalau Misalnya Enggak Biasanya Aku Cancel Aku Tolok Oke Tapi Tetap Kalau Memang Maksudnya Gimana Kalau Emang Dari Kerjaan Udah Minta Kita Dari Kantor Apalagi Kan Dikerjain Dulu Gitu Oke Oke Iya Btw Ini Komen Ada Yang Nanya Apa Challenge Terbesar Dari Pada Satunya Atau Gimana Challengenya Adalah Dimana Kita Bisa Apa Ya Namanya Kita Bisa Aku Rasa Persona Sama Apa Yang Kita Tunjukkan Di Social media Apapun Itu Proposenya Kita Sebagai Karir Digital Menurut Aku Bagaimana Caranya Kita Tetap Ada Banderit Antara Personalize Sama Enggak Karena Aku Punya Prinsip Kalau Dalam Social media Itu Adalah My Social media Isn't Private But My Life Is Jadi Kalau Kalau Menurut Aku Kalau Kita Tetap Mau Ada Di Apa Namanya Di Social media Ini Kita Mau Tetap Akses Disini Kita Cari Nyaman Kita Kita Menemukan Apa Ya Personalize At least Di Platform Kita Sendiri Dengan Gimana Ada Orang Yang Mungkin Mereka Willing Untuk Oversharing Mungkin Personalize Mereka Berharap Bisa Dapat Explosor Yang Tinggi Makanya Itu Banyak Maksudnya Everything Has Its Price Sedangkan Aku Tidak Menurut Aku Bukan Sesuatu Yang Afford Jadi Aku Merasa Personalize Aku Private Aku Tetap Lebih Penting Daripada Apapun Jadi Menurut Aku Kadang Agak Saya Disitu Kadang Ada Kita Ngeshare Misalnya Aku Lagi Ngedate Sama Nikola Saputra Kan Pengen Pamer Gitu Kan Tapi Gak Bisa Jadi Kita Yaudah Contohnya Seperti Itu Jadi Menurut Aku Gimana Caranya Aku Bisa Tenang Secara Mental Emosional Yaudah Berarti Aku Harus Ngejaga Koridor Tentang Perkis Itu Karena Mental Orang Beda Dalam Social Media Ada Yang Kuat Kuat Ajar Diurus Pribadinya Ada Yang Rizik Aku Gak Bisa Sesuai Sama Diri Sendiri Kayak Apa Kata Kpb Jadi Mungkin Kalo Temen Tadi Yang Belum Merangkum Kata Kpb Boundary Dan Fisual Environment Gimana Caranya Kita Sediri Nyaman Dengan Apa Yang Kita Lakuin Di Social Media Dari Kak Sonia Ada Tambahan Atau Ada Pendapat Lain Oke Kalau Aku Sebagian Agree Sama Kpb Jadi Dari Private Life Dan Segala Macem Juga Aku Membatasi Ada Benar-benar Hal Yang Kita Private Hanya Orang Kita Dan Orang Kedekat Kita Yang Perlu Tahu Netizen Gak Perlu Tahu Terus Sama Ini Lagi Gimana Caranya Kita Membatasi Apa Ya Bahasanya Membatasi Antara Keinginan Kadang Keinginan Brand Sama Keinginan Kita Sendiri Kadang Misalnya Ada Endorse Skincare Terus Mereka Pengen Nge-claim Hasilnya Instan Dalam Tiga Hari Sudah Kelihatan Satu Minggu Kadang Hal-hal Kayak Gitu Aku Masih Mencoba Mempertahankan Idealismaku Jadi Masih Beberapa Kali Aku Gak Mau Misalnya Aku Nge-post Sesuatu Yang berdasarkan Brief Tapi Aku Maunya Benar-benar Preview Apa Yang Aku Rasakan Untuk Dibagikan Ke Followers Karena Karena Itu Kan Udah Nyangkut Ke Integrity Ke Apa Ya Kayak Aku Sendiri Juga Nggak Tenang Ngelakuinnya Kalau Misalnya Rasanya Dipaksa Atau Harus Banget You Should Say Ini Produk Bagus Padahal Enggak Gitu Challenge Yang Itu Karena Tanggung jawabnya Aja Semakin Besar Exposure Kita Semakin Kita Dikasih Followers Banyak Dikasih Teman-teman Online Banyak Dan Tanggung jawab Kita Juga Semakin Besar Nih Gitu Aku Mau Nambahin Boleh Gak Boleh Mereka Emang Ya Sama Insan Astro Kita Ngeshare Value Ya Kita Punya Nilai Yang Sama Itu Benar Tidak Tidak Kalau Soal Brand Itu Benar Tidak Tidak Aku Tidak Tidak Yang Mungkin Cukup Idealis Bukan Cukup Lagi Tidak Idealis Dan Juga Aku Benar Harus Selektif Context Itu Karena Kita Perlu Menelusutkan Target Segmen Kita Kemana Misalkan Kalau Bisnis Segment Kita Kemana Jadi Satu Itu Pastinya Kau 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 Mau Apa Maksudnya Aku Gak Mau Terlalu Apa Ya Di Sugar Kotik Sanget Gitu Ya Sugar Kotik Benar Benar Ya Maksud Aku Karena Integritas Itu Penting Banget Kalau Maksud Kalian Lihat Orang Yang Setiap Hari Kerjanya Ya Aku Bukan Maksud Untuk Apa Ya Tapi Maksud Dia Terus Terusan Oh Produk Ini Bagus Bagus Ini Bagus Ini Enak Sedangkan Kalau Kalian Menjaga Integritasnya Mana Yang Lebih Efektif Menurut Aku Itu Ngaruh Banget Integritas I see Berarti Kalau Boleh Enggak Quads Father Man With Great Power Comes Great Responsibility Ya Kita kembali Ya Betul Betul Tata Koncinya Adalah Integrity Dan Tanggung jawab Gitu Gimana Kita Kan Terterikan Yang Dibilang Influencer Artinya Menginfluence Orang Mungkin Harusnya Tahu Batas Saya Yang Nyata Mana Mungkin Apakah Ngeliat Trend sekarang Banyak Banyak Bikin Review Jujur Seperti Itu Kira Kira Jadi Karena Tadi Ada Sugar Coating Apakah Kenapa Sering Ngeliat Trend sekarang Bikin Video Review Jujur Apakah Itu Pengaruh Tapi Kalau Aku Sebagai Audien Mungkin Disini Aku Sama KPB Bukan Influencer Tapi Kita Pasti Adore Some Influencer Selain Influencer Di luar Sana Kan Juga Ada Kalau Aku Sendiri Mungkin Bisa Ngerasain Ketika Ada Suatu Influencer Yang Emang Dia Bilang Ini Bagus Ini Enak Semuanya Enak Terus Ketika Suatu Saat Aku Ter Influenced Dan Aku Ngerasakan Ini Aku Nggak Enak Next Timenya Aku Nggak Dengerin Lagi Rekomendasi Dari Dia Enak 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 Itu Aku Nggak Akan Coba Lagi Biasanya Aku Gitu Jadi Kalau Aku Bisa Feel It Mana Yang Benar Dia Ngelakuin Review Jujur Mana Yang Ya Review Jujur Tapi Nggak Jujur Biasa Tapi Lebih Min Ada Tapi Itu Urusan Mereka Kalau Yang penting Aku Kaya Gitu Kerasa 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 Orang Benar Ngerti Apa Yang Dia Bicarain Itu Bukanya Itu Beda Gitu Ke Audiencenya Misalkan Kamu Review Makanan Gitu Ini Ayam Ayam Banget Gitu Lebih Efektif Ketimbang Kamu Dengar Kalau Ada Yang Review Ini Ayam Ayam Juicy Banget Dagingnya Terus Kaya Crispy Banget Kayak Kompensitas Maksudnya Kayak Dia Ngerti Mana Yang Yang Pasti Yang Kedua Yang Kedua Ayam Ayam Banget Cabainya Pedas Banget Gitu Ada 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 Beda Ya Iya Itu sih Sebenernya Oke Thank you Thank you KPB KSonya Buat Carinya Kita Coba Nih Dari Kolom Ada Yang Nanya Bagaimana Konsisten Dengan Konten Yang Kita Buat Dan Bagaimana Caranya Adaptasi Dengan Sosial Media Yang Baru Mungkin Ketadi Ada Yang Banyak Pengaruh Banyak Faktor Dari Tidak Endorser Dari Tidak Trend Apakah Artif Untuk Caranya Konsisten Dengan Trend Yang Kita Bikin Dan Konten Oke Dari Aku dulu Taka Femi dulu Mau jawab duluan Kak Oke Kalau dari Aku Konsisten Aku selalu Berusaha Untuk Jagain Kualitas Jadi Instead Of Diburu-buruin Brand Misalnya Kamu Harus Besok Post Padahal Barangnya Baru Sampai Hari Ini Kalau Dari Aku Punya Ketetetapan Yang Intinya Adalah H Plus 7 Konten Baru Itu Tujuannya Apa Biar Aku Bikin Jadi Misalnya It is Possible To Take it Outside Yang Tempatnya Lebih Bagus Lebih Proper Biar Videonya Itu Liking Lebih Bagus Dan Segala Macem Aku Pasti Akan Lebih Prefer Untuk Seperti Itu Daripada Aku Hasilin Itu Asal Jadi Tapi Yang Penting Cepet Aja Kalau Untuk Konsistensi Konten Ini Ini Based On Availability Kita Kalau Misalnya Kita Bisa Konsisten Seminggu Dua Kali Itu Bagus Tapi Disini Aku Juga Mau Highlight Kalau Ketika Kita Sambil Full Time Kita Juga Harus Aware Dalam Artian Gak Bisa Disamain Sama Orang Yang Influencer Full Time Yang Emang Dedicate Their Life For Reading Dan Jadi Disini Aku Harus Sadar Kalau Misalnya Aku Punya Responsibility Jadi Kalau Buat Aku Kasih Toleransi Bu Diriku Sendiri Misalnya Produce Konten Seminggu Sekali Atau Sebulan Dua Kali Atau Sebulan Sekali Untuk Nis Yang Sama Gitu Gak Apa Aku Sangat Aware Dengan Hal Itu Dan Sangat Accept Kayak Gitu Pertama Good Things Take Time Jangan Diburu Buru Kalau Emang Belum Siap Jangan Dipaksain Dan Oke Dari KVB Gimana Apakah Tips-tips Konsisten Dalam Berkarya Dan Berinfluencer Ya Mungkin Aku Enggak Se-intention Ya Mungkin Untuk Cara Membuat Konten Jadi Aku Juga Bimu Kenapa Ruangan Kepada Nge-follow Aku Mungkin Follow Teman-teman Online Aku Yang Sampai Sekarang Mungkin Bisa Melihat Mungkin Vive Energy Atau Mungkin Apa Ya Pemikirannya Mungkin Mereka Melihat Ada Value Di Itu Jadi Menurut Aku Lebih Kaya Ke Berapa Kita Bener-bener Yakin Sama Value Yang Kita Bawa Aja Kalo Misalkan Aku Aku Gak Bicara Tentak Politik Tentak Apa Ini Saat Influencer Yang Full Time Yang Banyak Kerjasama Dengan Brand Lain Mungkin Mereka Bertabrakan Dengan Kepeningan Brand Mereka Pasti Direstrik Gitu Kalo Aku Kan Semacam Belahan Gitu 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 Kepeng Pensi Yang Perlu Direst Tentang Peles Lain Orang Orang Banyak Yang Gak Pengen Ngomong Gitu Tentang Itu Kaya Ya Udah Aku Tetap Kaya Ya Udah Aku Pengen Berksuara Tentang Itu Gitu Kaya Udah Gak Apa Apa Gitu Misalnya Jadi Jadi Mungkin Kalo Dari Conten Aku Aku Kumputan Yang Sering Kumputan Atau Apa Ya Aku Lebih Kumputan Dalam Teoria Aku Aja Sih Oke Satu Yang Aku Nakep Jadi Dari Kak Sonia Tetep Dari Kumputan Kumputan Dari Kak Itu Ada Bilang Ya Stay Truth Yourself Jangan Ikut Ikutan Yang Seperti Bukan Kita Artinya Kaya Apa Dan Juga Kita Akan Kepantu Dalam Membikin Konten Yang Kumputan Kali Ya Seperti Itu Oke Oke Kita Juga Akan Cek Comment Comment Ini Kebetulan Oke Sampai Sana Dulu Topik Ini Kita Pindah Ke Topik Ketiga Topik Ketiga Adalah Tips Tips Success Di Influencer Ketiga How to Make Digital Jadi Aku Penasaran Itu Secara Sehari Hari Digital Tuls Apa Apakah Dari Aplikasi Dari Gadget Atau Bahkan Software Yang Harus Kita Pelajarin Ada Kabebi Takang Kak Sorry Tadi Agak putus-putus Suaranya Boleh tolong Dibilang Oke Jadi Digital Tuls Oke Sebenernya Kalau Digital Tuls Dalam Pemahamanku Mungkin Akan Lebih Berguna Untuk Brand Kali Ketika Digital Tuls Untuk Melihat Insight Influencer Atau Content Creator Gitu Jadi Mana Yang Mungkin Secara Segmen Cocok Sama Target Market Mereka Segala Menurutku Kayak Gitu Cuma Kalau Yang Aku Tahu Digital Tuls Itu Ada Mungkin Sebagai Content Creator Untuk Melihat Trend Mana Yang Refix Lagi Rame Banget Nih Misalnya Ada Tentukan Dari Hashtag Dan Keywords Tentu Ada Aplikasi Digital Tuls Yang Bisa Ngebantu Kita Melihat Tapi Kalau Aku Tidak Pernah Sampai Tidak Bisa Digital Tuls Cuman Ada Kalau poster Kan Aku Oksource Terus Kalau Misalnya Digital Tools Yang Untuk Ngelihat Trend Itu Aku Sebenarnya Pakai Di Youtube Jadi Kalau Instagram Sama TikTok Aku Tidak Pakai Itu Jadi Benar-benar Freestyle Apa yang Mau Aku Bikin Karena Mostly Tentang Seputaran Lifestyle Jadi Tidak Perlu Something Yang Perlu Benar-benar Dalam Cuma Kalau Youtube Itu Aku Ini Belajar By Time Jadi Aku Belajar Buka Google Terus Cari Google Trend Apa Keywords Apa Yang Lagi Dipakai Melihat Trend Melihat Tools Cukup Datuk Yang Dimension Sama KPB Buat Teman-teman Yang Pengen Jadi Influencer Boleh Jadi Kita Pengen Tau Juga Kalau Dari Segi Personal Branding Sebenarnya Apakah Ada Memang Tools Yang Kayak Sekarang Ini Hip-hop Banget Kira-kira Apa Jessica Yang Sebenarnya Kayak Oh Makin Sekarang Makin Banyak Yang Pak Kira-kira Begitu Kak Kalau Untuk Personal Branding Justru Kalau Dari Aku Sih Nggak Terlalu Ikut Trend Dalam Artian Aku Lebih Ngerasa Kalau Personal Branding Itu Sesuatu Yang Emang Pure Dari Dari Value Kita Sendiri Dari Apa Yang Kita Senang Dari Apa Yang Kita Hobinya Kesana Ngikutin Orang Orang Lain Misalnya Aku Lihat Content Theater Lain Oh Ini Kok Senang Sama Fashion Sama Makeup Aku Sendiri Misalnya Di Endorse Makeup Itu Bisa-bisa Untuk Kerjain Tapi Apakah Aku Happy Dengan Melakukan Hal Itu Belum Tentu Jadi Aku Lebih Lebih Personal Branding Ini Karena Emang Aku Suka Ini Aku Ngerasa Aku Punya Potensi Di Bidang Ini Jadinya Aku Kembangin Aja Dalam Disitu Misalnya Sekarang Kalau Lagi Instagram Lagi TikTok Lagi Lebih Fashion Fashion OTD OTD Aku Ngerasa Aku Bisa Aja Ngerjain Cuma Aku Nggak Se-enjoy Itu Untuk Melakukan Itu Jadi Daripada Aku Membuang Waktuku Untuk Hal-hal Yang Aku Sendiri Tidak Terlalu Enjoy Mending Aku Fokus Ke Personal Branding Yang Emang Udah Ada Dan Diperkuat Di situ Kayak bangun rumah Berarti ya Dari bawah dulu Makin banyak Makin banyak Nah Tadi juga Ada yang nanya Kebetulan Mungkin juga Penting Buat teman-teman Yang mau Belajar Gimana caranya Masukin Ke dunia Apakah harus Cara belajarnya Apakah harus Dalam bidang Kita marketing Atau tadi Ada mention SEO Ada tutur Dan lain-lain Itu dari KVB Atau Apakah ada Perspektif Tentang Gimana Belajarin Ilmu-ilmu Yang dipakai Mungkin ini Sambil Bicara tentang Personal experience Aku Dan mungkin Aku belajar Dari Sesama-sama Teman-teman Content Factory Yang memang Udah jauh Lebih Masuk lagi Apa namanya Audiencenya Itu dia Tergantung Seberapa Post-up Di sini Yang tadi aku bilang Kalau misalkan Emang mau Dijadikan karya Digital Ya berarti Emang udah Harus tahu Semua Selu peluknya Kamu udah Harus ngetit Dan itu Nggak cuma Sebagai audience Saja Tapi bener-bener Butuh digital tool Terus Butuh tim juga Dan Yang penting tahu Aja Mau fokusnya Searea mana Jadi ini sama aja Kayak topik yang kita Udah banyak di awal Tadi Fokusnya mau Bicang apa Terus abis itu Mau bikin konten-konten Seperti apa Dan kita harus tahu Market yang mau kita Sasar itu Siapa Misalkan kamu Pengen ngomongin Yang sama Jamaica Segmentnya Misalkan Dari 11 tahun Sampai umur 30 Gitu Kita Mesti Nge-posisi Niri kita Di mereka Juga Apa sih Sebenarnya Mereka Lihat Gitu Karena kalau Udah Sebagai Contextator Kita Mesti Apa ya Nge-provide Mereka Sesuanya Mereka Classic Form Sepertinya Fokusnya Seperti apa Jadi juga Akan laruh Seperti apa Marketnya Seperti mana Jadi mungkin Tapi Mas Hariannya Ke Boss-boss Astra Misalkan Yang di Campel Bapak Kayaknya Pernah cocok Ya Anyway Kalau dari Satunya Ada tambah Lagi Oke Kalau dari Aku sih Tips Buat teman-teman Yang pemula Banget Istilahnya Yang benar-benar Belum pernah Terjen ke Content Creator Atau Belum pernah Tau lah Ini Barang-barang Apa sih TikTok Dan segala Macem Mungkin Bisa Ini aja Sih Kalau aku Mulai Aja Dulu Coba Dulu Kan Gak Usah Nunggu Kita Followers Banyak Dulu Subscribe Dari Banyak Dulu Tapi Coba Aja Dulu Dengan SMA Dari Kuliah Ketika Aku Makan Di Cafe Aku Pasti Punya Foto Makanannya Dengan Angle Yang Lumayan Estetik Jadi Instead Of Aku Yang Pengen Dipoto Aku Lebih Galeriku Isinya Foto Foto Makanan Dan Itu Dikembangkan Terus Jadi Aku Mulai Tendalaman Mulai Tahu Kira-kira Rasanya Aku Suka Suka Sama Food Kaya Food Yang Suka Akhirnya Itu Yang Aku Build Sampai Sekarang Jadi Kalo Buat Temen Misalnya Aku Masih Belum Kebayang Kira-kira Aku Mau Bikin Konten Tentang Apa Cobain Aja Dulu Macem Macem Nanti Lihat Responnya Lihat Outputnya Misalnya Kalo Di Ntar Orang Ngomong Apa Nge-judge Apa Biarin Aja Orang Kita Juga Nggak Makan Dari Mereka Jadi Let It Be Cobain Aja Iya Benar Dicobain Dulu Aja Tapi Emang Nggak Semua Orang Cocok Untuk Jadi Content Creator Influencer Saya Mungkin Bisa Semua Orang Menjadi Seperti Itu Tapi Nggak Semua Orang Harus Jadi Influencer Kaya Nggak Semua Orang Harus Jadi Sesuatu Harus Jadi Dokter Harus Jadi Artis Misalnya Ada Yang Lebih Bakat Ada Yang Nggak Ada Bakatnya Dicoba Aja Gitu Oke Jadi Aku mau Tambahin Dikit lagi Tadi Dari segi Mungkin Usaha Kita harus Konsisten Tapi Kalau Dari segi Yang Lebih Teknik Kita Harus Ngerikan Algoritma Setiap Platform Itu Ada Algoritmanya Masing-masing Gitu Kan If You Want To Be Successful You Have To Understand Algoritm Which Kind Of Sentence Yang Yang Tadi Sonia Bilang Lebih Laku Politik Mungkin Potential Buat Jadi SKP Gitu Misalnya You Have To Understand Itu Ya Beda Beda Terus Kaya Dan Ya Pun Apakah Ganti Ganti Terus Algoritma Algoritma Ganti Ganti Terus Terasa Jadi Antara TikTok Baru Mulai Ada Di Indonesia Sampai TikTok Yang Sekarang Algoritmanya Cukup Berubah Kalau Instagram Lebih Stabil Sebenarnya Instagram Cuma Terakhir Ini Kan Ada Trend Baru Yang Masuk Reels Instagram Reels Gitu Aja Tapi Sekarang Mau Kembali Ke Pictures Lagi Kalau Instagram Isunya Yang Terbaru Oh Berarti Mana Ada Dari Segi Algoritma Tapi Ada Segini Berani Untuk Mulai Dari Kecil Dulu Apa Yang Kita Suka Baru Mungkin Kita Lihat Market Apakah Suka Gitu Kalian Untuk Dengan Apa Yang Kita Tawakin Ke Pasar Oke Mungkin Udah Sampai Jam Segini Juga Mungkin Kalau Boleh Dari KPB Atau Kastonia Ada Tips Terakhir Atau Kata Kata Pernutup Buat Teman Teman Yang Tidak Kira 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 Pesan Pesan Dan Tip Seperti Yang Dikir Oke Pada Duan Kami Dulu Boleh Oke Boleh Boleh Kalau Dari Aku Adalah Yang Pasti Satu Kalian Harus Punya Apa Mindfulness And To Be Responsible Tentang Apapun Yang Harian Mau Tuangkan Kota Media Sudah Bilang Sedikit Banyaknya Pasti Itu Akan Impact Seorang Lain Audien Sali Yang Jadi Know Your Value Know Your Propose Dalam Social Media Ingat Ada Petang Dan Menurut Aku Apa Ya Kalau Dari Aku Sendiri Aku Pengen Kita Bisa Ngebangun Kita Sama Ngomong Sekala Bangsa Jadi Jadi Maksudnya Kita Bangun Mentalitik Kita Bangun Apa Ya Mindset Orang Orang Lewat Social Media Gitu Dengan Gimana Kita Beratitude Sosial Media Kita Manual Pikiran Kita Dan Apapun Bidang yang Kalian Judisi Gitu Kalau Kayak Bikin Konten Jadi Aku Dukung Banget Orang Orang Yang Bikin Konten Konten Positif Apapun Bidang Bidang Tentang Berbanding Terbalik Mencari Sensasi Ingat Kita Ini Anak Anak Bangsa Walaupun Terlepas Dari Berapapun Usia Kita Kita Punya Tanggung jawab Terhadap Audiens Kita Gimana Kita Ngebangun Mentalitas Yang Baik Di Bangsa Ini Dengan Konten Kita Seperti Jumlahnya Masih Sekarang Itu Kan Sangat Impactful Sekali Namanya Yang Kho Answer Gitu Oke Cukup Tadar Dan Tahu Juga Harus Mindful Kita Ngelakuin Kegiatan Kegiatan Apakah Influencer Atau Bukan Harus Mindful Dan Oke Kalau Dari Aku Sih Mungkin First Of All Kalau Misalnya Teman-teman Lagi Mau Coba Dan Teman-teman Itu Ngerasa Kecil Apa Dulu Pernah Ada Di Posisi Itu Ketika Kita Masih Mulai Misalnya Subscriber Masih 40 Masih 60 100 Itu Itu Oke Jadi Dulu Prinsip Yang Mungkin Orang Mungkin Mungkin Suscriber Masih Kecil Siapa Yang Menonton Video Loh Gitu Terus Aku Mikir Lagi 40 Orang Sebenernya Kalau Misalnya Orang-orang Itu Bikin Baris Baris Lencang Depan Atau Di Sebelah Sebelah Panjang Itu Banyak Banyak Loh Itu Banyak Banyak Audiences Kita Bawa Influence Buat 40 Orang Yang Memang Ternyata Butuh Konten Itu Dan Itu Semuanya Proses Gitu Gak Ada Yang Bisa Instan Aku Percaya Kecuali Kalau Mau Beli Followers Tapi Aku Sendiri Tidak Tidak Melakukan Dan Tidak Menyarankan Tapi Itu Semua Bisa Dibangun Jadi Aku Youtube Itu Benar-benar Dari Nol It Grows Naturally Tapi Memang Harus Ada Effort Di Sana Tapi Intinya Jangan Pernah Ngerasa Kecil Aku Selalu Berprinsip Seperti Gitu 100 Orang Yang Nonton Ini Besar Sebenernya Kalau 1 RT In Real 1 1 RT Walaupun Secara Emang Kecil Banget Kita Lihat Subscriber Atta Halilintar Jutaan Jauh Beda Level Terus Yang Kedua Lebih Kaini Yang Pertama Kali Dikejar Saran Aku Jangan Uang Dulu Karena Banyak Anak Anak Jaman Sekarang Mungkin Generasi Yang Sering Lihat Gitu Semua Orang Jadi Content Creator Tapi Aku Sendiri Kalau Aku Sendiri Ngeliat Ketika Kita Yang Dikejar Itu Uang Kita Sendiri Akan Capek Jadi Lebih Baik Fokus Ke Ngasih Impact Ketika Kita Menabur Kita Nanti Pasti Akan Nguay Santai Aja Tentang Ini Tentang Harus Kaya Harus Ini Harus Ini Gitu Gitu Kalau Ada Tiga Poin Satu Jangan Discourage Dengan Jumlah Follower Kecil Jangan Impact Yang Mau Diberikan Dan Kedua Jangan Gejar Uang Dan Ketiga Jangan Beli Follower Boleh Sih Kan Accountnya Mereka Terserah Tapi Tidak Menyarankan Oke Mungkin Kita Sudah Sampai Di Ujung Acara Thank you Banget Udah Yang Pada Join Cukup Banyak Yang Dibahas Dan Gak Terasa Juga Di Jangan Dan Sebelum Kita Berpisah Pengen Ingeti Juga Untuk Isi Survei Berkesempatan Untuk Dapatin Hadiah Berupal Saldo Astrap Pay Thank you Buat Teman Teman Yang Udah Join Thank you Buat Tim Acara Yang Udah Bikin Acar Dan Thank you Buat Kak Fabila Novita Dan Amin Aku Kip Dari Astral Digital Academy Amin Dulu Dan Sampai Jumpa Di Jep Berikutnya Thank you Thank you Kak